Pemirsa memanfaatkan libur lebaran, masyarakat memenuhi taman rekreasi kebun binatang Ragunan. Di hari kedua lebaran pun pengunjung melonjak hingga 100 ribu. Dan berikut laporan reporter Priscila Dawhan dan juru kamera Budi Manurung. Untuk mengisi waktu libur lebaran, Taman Marga 1 Ragunan dapat menjadi salah satu alternatif hiburan Anda bersama keluarga. Dengan harga tiket hanya 4.500 rupiah untuk orang dewasa dan 3.500 rupiah untuk anak-anak, Taman Marga 1 Ragunan dapat menjadi pilihan yang tepat untuk Anda berkreasi bersama keluarga. Setiap tahun pengunjung terus meningkat, khususnya dalam momen libur lebaran. Mengantisipasi peningkatan pengunjung, pengelola Taman Marga 1 Ragunan mempersiapkan areal parkir yang lebih luas. Selain itu pengelola juga membuka keempat pintu untuk meminimalisir antrean di loket tiket. Kepala Humas Ragunan Wahyu di Bambang memprediksi lonjakan pengunjung terjadi hingga 10 hari setelah lebaran. Kami harus mempersiapkan segala hal, terutama pintu masuk, petugas-petugasnya, areal parkir, dan juga antisipasi-antisipasi kerawanan-kerawanan dan juga kesehatan. Kami siapkan semua itu, fasilitas-fasilitas toilet dan fasilitas lainnya, kami selalu antisipasi itu. Selain karena harga tiket yang murah, ragam fauna di Taman Marga Satwa Ragunan kerap menjadi alasan pengunjung datang berbondong-bondong saat liburan. Demi kenyamanan pengunjung, pengelola pun terus memperbarui sarana dan prasarana yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan. Selama libur lebaran, 10 hari ke depan, pihak pengelola akan membuka Taman Marga Satwa Ragunan ini lebih awal, yakni akan dibuka pada pukul 7 pagi dan akan ditutup pada pukul 17 sore. Oleh karena itulah, Taman Marga Satwa Ragunan dapat menjadi pilihannya tepat untuk Anda berkreasi bersama keluarga dengan harga tiket yang murah dan tentu saja dengan nilai pendidikan yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih.